Ayo kita langsung saja ya review singkat eh equalizer orang lain kalau review eh unbox ya barang-barang baru ke paket nah kalau saya mah beda lagi ya barang bekas saya review jadi kebetulan baru beli mixer eh mixer Astaghfirullah tadi equalizer equalizer mereknya ini ya bentukannya bentuk PCB input-outputnya ini mereknya udah nggak asing banyak peminatnya banyak pemakaiannya juga karena murmerceng ya murah meriah kencang mereknya itu DBX nah kebetulan saya dapat DBX tipe 2231 ya yang ada limiternya ini saya beli seharga 850.000 jadi saya dapat dari postingan Facebook di salah satu grup jual beli ya di daerah saya kebetulan dia posting terus jual equalizer DBX 2231 dengan harga 1.200.000 pertamanya terus saya COD eh mego sana sini ngalur ngidul ngobrol sampai ngeluarin kopi ngeluarin rokok ya akhirnya deal di 850.000 karena apa karena yang saya lihat juga di beberapa toko online ya DBX 2231 itu yang baru dengan harga 1.200.000 lah atau 1.000.000 ada juga sih 1.050.000 itu udah dapat DBX 2231 cuma ada dua versi ya yang pertama versi SMD yang komponen kecil-kecil tuh terus yang kedua komponennya yang makro atau seperti ini yang komponen makro dip DIP seperti ini nah jadi hmm itu yang bikin saya ragu ya karena pas begitu COD saya minta izin buat bongkar ke penjualannya ternyata nggak boleh ya nggak boleh karena masih segel penjualan juga sih ya ada takutnya ya takutnya udah dibongkar ternyata nggak jadi kan gitu ya udahlah daripada saya pulang dengan tangan kosong karena jaraknya pun cukup jauh juga akhirnya saya beli dengan pemikiran ya untung-untungan kalau dibongkar pasti bongkar ternyata eh komponen SMD yang nggak papalah dapat setengah ini gitu kan terus kalau misalkan makro ya syukurlah oh iya ini debitnya itu dia beli ini nih Hai tanggal 22 atau bulan 9 2012 ya hidusnya juga udah lecek sih ini dalamannya full makro ada terimportnya juga buat ajus gain sama limiter kalau nggak salah ya saya saya lihat di skematiknya itu supply travel dua biji misah ya kiri-kanan ini yang belum saya cabut komponennya dan ini bagian depan kebetulan udah saya tes juga ini tadi ya pas sebelum pas sebelum dibongkar lupa enggak sempet saya apa enggak sempet saya videoin semua fungsi ya intinya mah semua fungsi terus eh potensi gesernya pun semua normal nggak ada yang kemeresek frekuensi frekuensinya pun normal pokoknya overall normal lanjai lancar jaya full makro ya polisi nah sebagai informasi tambahan aja jadi sempet saya lihat beberapa video di YouTube ya yang bongkar dpx2231 seperti ini yang versi komponen makro yang seperti ini makro tapi bagian sininya itu kosong ya kosong bagian sini ini sama bagian sini dekat soket itu kosong nggak ada komponennya ternyata setel saya lihat realnya ini bagian yang kosong itu ternyata banyak isi ya ada isi tel 074 terus IC MC ini hasil apa ini kelihatannya untuk IC2 opamnya atau apa eh frekuensi lah pengaturan frekuensinya itu IC jrc4560 komponen yang lumayan lah resistor metafilm semua ya satu persen nah jadi pertanyaan itu eh versi makro yang bagian sininya kosong itu kompresor atau limiternya berfungsi apa enggak ya itu saya kurang tahu karena saya lihat ini nih ada IC namanya IC IC DAT ya IC DAT THAT 2181C ini IC kompresor yang saya tahu ini yang ada di DBE bearing biasanya ini bagian depan terus bagian belakangnya made in USA oke urang Sunda asli berarti ini mikapa ekoleser buatan orang Sunda nih nah kembali ke meja jadi kenapa ini saya bongkar karena yang pertama itu ya buat meyakinkan lah ya dalamannya itu makro apa mikro terus yang kedua buat ngebersihin juga karena udah lama katanya belum dibongkar belum di servis belum di servis masih segel juga di rencana mau saya bersihin ternyata masih bersih ya nah disamping eh membersihkan bagian dalam saya cabut aja bongkar untuk apa untuk cek komponen-komponen yang kelihatannya udah aus ya terutama di bagian supply elko terus ya elko lah yang jadi perhatian saya yang utama itu elko karena untuk elko kalau nggak saya kalau saya nggak apa nggak salah ya eh elko kalau udah lebih dari lima tahun itu udah wajib ganti terutama di supply ya udah saya nggak cabut ini ini kebutuhan udah saya ganti awalnya seperti ini nih terus yang ini ini ya 1000 uf 1000 micro 35 volt ini udah saya ada penggantinya kebetulan 2200 terus micro 50 volt agak gede sih paling ya agak melenceng dikit lah terus rencana mau saya upgrade juga upgrade-nya nah ini nih ini saya kalau misalkan lihat yang hijau-hijau seperti ini milar ya suka gatel ya pengen pengen nyabut aja gitu pengen nyabut terus ganti kebetulan juga ya adalah beberapa yang ada stoknya di saya ini nih rencana nih MKT Pilkor ya terus juga ini ada yang kosong 471 atau 470 pico ya kosong kalau disini masih ada nah ini ini ada ini nggak ada kebetulan juga ada stoknya 470 pico wima lagi ini lumayan lah saya ganti nah itulah kalau saya pribadi sih kalau beli barang second walaupun segel saya pasti bongkar walaupun segel jangan kan barang second barang barupun kadang saya bongkar langsung karena apa peduli amatah sama segel yang penting kita tahu apa isi dalamnya ya mungkin untuk sebagian orang segel adalah hal yang paling utama ya mungkin kalau saya pribadi sih enggak juga karena saya bong apa yang paling penting itu dalamannya bukan segelnya terus apalagi ya oh iya terakhir menurut kalian dengan harga 850 ribu apakah worth it apa enggak ya dengan kondisi seperti ini oke tulis komentarnya pendapatnya di kolom komentar di bawah kritik saran dan masukannya juga monggo ditulis di kolom komentar di bawah demi kemajuan channel ini juga oke cukup sekian dan terima kasih ini udah panjang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh